Sudah diinstruksikan Presiden, kabar gembira untuk semua KPM PKH dan BPNT. Dapat lagi bantuan tambahan berupa beras 30 kg dan bantuan uang tunai anggaran 450 ribu rupiah sampai dengan 1 juta rupiah. Apa kriteriannya? Dan apakah semua KPM PKH dan BPNT bisa mendapatkan bantuan tambahan tersebut? Ikuti videonya sampai dengan selesai. Jangan diskip-skip supaya kalian tidak gagal faham dalam menyerap informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera buat kita semuanya. Teman-teman sosial semuanya, bagaimana kabar kalian? Semoga senantiasa selalu dalam keadaan sehat dan dimudahkan segala urusannya. Amin, amin ya Rabbil Alamin. Berjumpa lagi dengan Asyahra Media Group channel yang akan selalu update bahas nang bantuan sosial dari pemerintah dan kebijakan terbaru dari pemerintah. Yang pada kesempatan kali ini, kami akan berbagi informasi gembira untuk semua KPM PKH dan juga BPNT. Sudah diinstruksikan oleh Presiden. Siap-siap dapat lagi bantuan tambahan berupa beras 30 kg dan juga uang tunai 450 ribu rupiah sampai dengan 1 juta rupiah. Jadi teman-teman sosial semuanya, seperti kami lansir dari CNBC Indonesia, pemerintah Presiden Jokowi memutuskan akan memperpanjang penyaluran bantuan pangan berupa beras kepada 21,3 juta keluarga penerima manfaat atau KPM sampai akhir tahun 2023. Di mana untuk pelaksanaannya nanti, Kepala Badan Pangan Nasional atau Bapak Nas Arief Prasetyo Adi telah menugaskan perumbulog. Jadi teman-teman sosial semuanya, penugasan itu tertuang dalam surat nomor 171 garis miring TS.03.03 garis miring K garis miring 7 garis miring 2023 tentang penugasan penyaluran cadangan pangan pemerintah dalam rangka bantuan pangan beras yang ditekan Arief pada tanggal 21 Juli 2023 kemarin. Sebelum kita ke informasi lengkapnya, teman-teman sosial semuanya khususnya kalian yang baru menemukan channel ini mari kita berteman dengan cara subscribe, kemudian tekan tanda loncengnya supaya kalian selalu bisa mendapatkan notifikasi berita dan tips-tips bermanfaat lainnya dari channel ini secara gratis nantinya. Karena channel ini akan selalu update masnang bantuan sosial dari pemerintah dan kebijakan baru dari pemerintah supaya kalian tidak ketinggalan berita. Dan bagi teman-teman sudah saya pikir di channel ini, kami usahakan banyak terima kasih dan kami doakan semoga kebaikan kalian diganti oleh Allah SWT dengan limpahan reseki yang berkah. Amin ya Rabbala Alamin. Dan teman-teman soal semuanya, kita lanjutkan informasinya. Jadi, tambahan bantuan pangan beras tersebut sesuai hasil keputusan rapat atau rapat terbatas tentang peningkatan produksi dan hilirisasi produk pangan tanggal 10 Juli 2023 di mana Presiden Jokowi memerintahkan untuk melanjutkan program penyaluran bantuan pangan beras berdasarkan usulan badan pangan nasional, kata Arief dalam keterangan tertulis hari Selasa tanggal 25 Juli 2023. Sebelumnya jelas Arief, program serupa telah dilaksanakan. Itu penyaluran bantuan kepada 21,3 juta keluarga penerima manfaat dengan total beras yang disalurkan mencapai 640 ribu ton yang rampung dilaksanakan dalam tiga tahap yaitu bulan Maret, April, dan Juni 2023. Kami telah menugaskan bulog untuk mempersiapkan penyaluran bantuan pangan beras bulan Oktober, November, dan Desember 2023 mendatang, katanya. Sehingga nantinya bantuan ini dapat menjadi bantalan sosial bagi masyarakat berpendapatan rendah untuk menjaga daya beli dan upaya pengendalian inflasi pangan di mana kita akan menghadapi momentum Natal 2023 dan Tahun Baru 2024, Terang Arief. Jadi untuk perpanjangan ini, besaran bantuan pangan beras yang akan disalurkan adalah sama seperti periode sebelumnya, yaitu 10 kg per penerima. Dan rencananya akan digelontorkan dalam tiga tahap sehingga setiap KPM akan menerima 30 kg beras. Bantuan tersebut bersumber dari cadangan beras pemerintah atau CBP yang dikelola bulog berdasarkan Peraturan Presiden atau Perpres nomor 125-2022 tentang penyelenggaraan cadangan pangan pemerintah, katanya. Penyaluran bantuan pangan ini akan dilakukan di akhir tahun 2023 akan memberikan dampak positif terhadap penguatan daya beli masyarakat dan pengendalian inflasi. Pemerintah wasifadai potensi kenaikan permintaan bahan pangan pada periode Natal dan Tahun Baru, sehingga harus diantisipasi agar tidak berdampak pada lonjakan harga pangan tambahnya. Di sisi lain, dia mengatakan terus mendorong bulog melakukan penyerapan beras guna menambah stok melalui pengadaan dari dalam maupun dari luar negeri. Bapak Presiden Jokowi telah memerintahkan agar di akhir tahun 2023 nanti kita masih memiliki stok sekitar 1,2 juta ton untuk dibawa carryover ke tahun 2024, katanya. Sehingga kita bisa lebih baik dalam melakukan langkah-langkah antisipasi stabilisasi pasokan dan harga pangan. Untuk itu perencanaannya telah kami siapkan dengan baik. Pungkas Arif Jadi teman-teman soal semuanya sudah jelas ya Bantuan pangan berupa beras 30 kg akan dibagikan dalam 3 tahap yaitu untuk alokasi bulan Oktober, November, dan Desember 2023 karena akan diberikan kepada 21,3 juta keluarga penerima manfaat yang mana untuk penerima bantuan berupa beras totalnya 30 kg ini diberikan kepada masyarakat yang namanya masuk ke dalam DTKS Kementerian Sosial yang umumnya adalah KPM, PKH maupun BPNT yang jumlahnya kurang lebih 21,3 juta keluarga penerima manfaat Dan bila teman-teman penasaran apakah namanya termasuk dalam penerima bantuan berupa beras 30 kg atau tidak kalian bisa cek kepesertaannya di cekbansos.kemansos.co.id Dan jika nama kalian aktif di situ sebagai penerima bantuan BPNT ataupun bantuan PKH hingga bulan Oktober 2023 tentunya kalian berhak mendapatkan bantuan pangan berupa beras 30 kg totalnya baik teman-teman sosial semuanya selanjutnya kita ke informasi yang kedua yaitu tentang bantuan tambahan berupa uang tunai yang besarannya antara 450 ribu rupiah sampai dengan 1 juta rupiah Jadi teman-teman sosial semuanya harusnya kalian KPM yang memiliki anak usia sekolah mulai dari tingkat SD sampai dengan tingkat SMA Baik kalian KPM PKH maupun BPNT ataupun masyarakat umum lainnya Yang nama anaknya masuk ke dalam SK penerima bantuan program Indonesia Pintar tahun anggaran 2023 dan yang belum cair bantuannya di tahun 2023 ini siap-siap akan cair bantuannya sebesar 450 ribu rupiah sampai dengan 1 juta rupiah dan khusus bagi siswa kelas 6, kelas 9, dan kelas 12 yang nama anaknya masuk ke dalam nominasi penerima program Indonesia Pintar tahun 2023 Diimba untuk segera menghubungi sekolahnya untuk melakukan aktifasi rekening Untuk siswa tingkat SD sampai dengan SMP untuk aktifasi rekeningnya di Bank BRI Sedangkan untuk tingkat SMA atau sederajat aktifasi rekeningnya di Bank BNI Dengan batas waktu sampai dengan 31 Juli 2023 Artinya jika lebih dari tanggal 31 Juli 2023 belum melakukan aktifasi rekening Maka bantuannya tidak bisa dicairkan dan akan dikembalikan ke kas negara Baik teman-teman soal semuanya itulah tadi informasi gembira untuk kita hari ini Semoga bermanfaat Akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh